dan disanalah mulai kejadian dari melihat kumpilanak genderuo oke selamat malam selamat datang di curam curhat seram kali ini kita kedatangan narasumber dari family trip dengan bang satria dia katanya punya cerita tentang di gunung salak sempat tersesat dan melihat sesuatu penampakan aneh ya pokoknya cerita lengkapnya akan diceritakan oleh bang satria jangan lupa subscribe dulu ya like biar channel kita lebih maju halo guys perkenalkan saya satria saya dari dimana ya dari tadi lah istiwa itu terjadi bulan desember 2019 untuk tanggalnya untuk tanggalnya udah lupa sih karena pengalaman yang gak perlu untuk di ingat tanggalnya dan yang hanya perlu diingat kejadiannya saja itu itu berawal dari kita seorang anak-anak bukan anak-anak sih perkumpulan lah emang niatnya untuk takto kita kita dari rumuan suka bumi semua kok suka bumi semua itu takto sekitar sepuluh orang takto itu sepuluh orang dan kita berkumpul dulu hari malam minggu malam minggu kita kumpul di karang tengah dulu nih kan karang tengah di daerah Cibadak masuknya ya Cibadak itu masih di Sukabumi masih masih Sukabumi bukan di Surabaya bukan Sukabumi dan itu malam tuh kita start istirahat dulu istirahat dulu di rumah temen tuh di karang tengah kita ngopi bercanda ria ngemih dulu ngemih yang penting ngemih dulu tuh nomor satu ngemih ngudut baru kita start pagi-pagi tuh sekitar jam 5 menuju Cidahu karena Cimlati belum belum legal dulu tuh kan jadi kita lewat yang legal aja daripada yang ilegal kita lewat Cidahu niatnya tektok itu emang tektok dan berhasil untuk sekitar 6 orang itu berhasil sampai ke puncak dan 4 dari kami itu gak berhasil saya Julfa Rizkia dan Nurmala itu Nurmala itu sampai puncak bayangan Gunung Salak puncak bayangan dan itu sekitar jam berapa ya sekitar jam 5 jam 5 kita menuju turun oh berarti pas perjalanan naik itu lancar ya bang naik lancar dan kejadiannya itu pas pulang pas pulang itu bermula bermula di bajuri itu pertama itu kejadiannya di bajuri pas naik tuh naik gak ada masalah turun pun bermasalahnya hanya di bajuri bajuri itu pas berapa pas pertama kan itu pas pertama setahu saya kan bajuri itu gak ada rumah kan ya bajuri itu cuma ada tanah lapang sama satu pohon gede tuh yang saya ingat dan itu posisi maghrib itu posisi maghrib kejadian maghrib saya pas turun sampai bajuri dan saya tanya itu ke orang-orang kan saya juga gak tau itu posisi bajuri itu ada rumah saya juga gak tau kan saya tanya tuh yang akan disitu itu sekitar ada dua tenda pokoknya orang tuh banyak disana tapi hanya ada satu orang yang menjawab pertanyaan saya kan bajuri dimana itu yang saya tanya akan itu menjawab bajuri itu disini saya bilang setahu saya bajuri itu gak ada rumah seperti ini kang kata saya kata dia ini kang bajuri itu seperti ini dan saya bilang oh yaudah kang makasih jalan turun ke bawah sebelah mana kang kesini kang dia menunjuk ke arah belakang tenda dia padahal yang saya tahu dari bajuri ke tempat parkir itu hanya jalan batu bertumpuk bukan jalan tanah itu kami melewati jalan tanah sebelum kami memulai jalan turun lagi itu orang-orang yang disana satu orang satu orang berbicara kang ngecam aja disini memaksa untuk rumbungan kami yang berempat itu untuk ngecam dan satu orang dari kami bernama normal gak boleh ngecam sama bapaknya oke kita tetap turun kita paksain dan saya nanya kang air itu ngambil dimana ya disini udah gak ada air dibawah ada air tapi udah tercemar sama belerang dari kawah ratu yang ada di gunung salak juga ya itu terus oke kang gak apa-apa makasih dan mereka pun masih memaksakan untuk sengkem oke saya tolak dengan baik-baik lalu kami menuju turun lagi dan disanalah mulai kejadian dari melihat kuntilanak gender uo bahkan tuyul-tuyul anak-anak kecil yang berlarian itu saya lihat sendiri kang ya di dalam hati tuh kayak serem tapi ya kita harus pulang bagaimana lagi disana saya sebagai penang jawab acara oke saya paksakan saya tanpa berbicara ke kawan-kawan itu posisinya jam berapa kan sekitar jam 7 itu jam 7 jam 7 malam itu jam 7 malam sesudah maghrib kan kita dibajuri langsung ke bawah dan pasti di belakang pohon itu terdapat ya kayak sesosok perempuan berbaju putih rambut panjang dan yang saya ingat turun ke bajuri itu dari bajuri ke base camp itu hanya ada dua sungai bukan sungai sih mata air mata air tapi ini tiga yang saya udah lewatin pertama saya lewatin dua saya ingat orang omongan akang-akang yang di bajuri itu yang dia bilang bajuri oke gak boleh minum di bawah karena tercemar belerang belerang itu oke saya bilang gak minum dan itu saya masih berpikir logis aja oke positif positif aja tapi di dalam hati itu saya udah berpikir wah ini kita kesasar soalnya biasanya dari bajuri ke bawah itu hanya 15 menit ini kita udah sejam perjalanan pun gak nyampe dan tidak ketemu jalan berbatu itu bener jalan tapi tanah terbuka bukan kayak jalan taman nasional bukan oke kita ikutin terus dan sampai jam 8 pun itu jalan masih jalan tanah kita belum nemu jalan batu itu masih gak ada jalan batu dan kita masih saya pun berpikir logis aja saya gak berbicara ke kawan-kawan dan temen saya Rizkyatu sudah berpikir kesasar juga tapi dia gak berbicara karena takut kawan-kawan kami panik oke saya pendam aja dan terakhir Alhamdulillah ada mata air terakhir sungai dan disana pas banget kami kehabisan air disana saya cek dulu berbau belerang atau tidak dan air itu berwarna kuning atau tidak saya cek dulu saya ambil air oh aman dan saya minum dulu terjadi saya muntah atau pusing apa enggak Alhamdulillah enggak yaudah saya ambil itu air satu botol penuh saya bagikan ke kawan-kawan sebelum minum kita baca Bismillah dulu oke saya minum dan yang saya tahu dan saya baru tahu satu peserta kami itu baru haid datang bulan ya setahu saya kan yang haid itu enggak boleh najak ya kebanyakan gunung sebenarnya sih kan untuk haid itu karena posisi wanita itu gampang lelah sakit jadi yang menyebabkan dilarangnya itu seperti itu dan soalnya untuk berbau mistis juga ya hanya paling ya katanya banyak yang mengikuti lah darahnya juga kecium seperti itu kita enggak terlalu diambil pusing seperti ini yang kami takut itu hanya terjadi sakit apa-apa aja gitu karena kami lebih percaya pada Allah kan daripada yang dijurikan seperti itu kawan-kawan dan oke abis minum itu kami bercengkrama dulu sebentar sekitar 15 menit 10 menit ngobrol-ngobrol itu tuh enggak terasa jam udah jam 9 sudah 3 jam lah kami dari bajuri menuju ke bawah dan belum mendapati jalan setapak teman nasional udah saya diam dulu sebenarnya hati mau menyerah tapi bagaimana lagi ini tanggung jawab saya oke lah saya bilang kanak-kanak ayo kita mulai lagi turun bismillah oke kita jalan lagi alhamdulillah abis minum air itu tersebut gak nyampe 5 menit langsung itu kita tiba-tiba dapet jalan jadi kita tuh keluar dari persimpangan tentunya dari atas pas belokan ke kiri itu itu jalan taman nasional batu-batu semua gak tuh tertata-tata tertata rapi pas kami jalan alhamdulillah kan sebelah kiri ada pager pager japan aspa kan ya ada pager japan aspa itu pas saya lihat ke kiri kayaknya gak bisa lah itu untuk di loncati atau dipanjat saya terus mesti ke bawah lagi dan ada lubang di sana untuk bisa kita ke bawah dengan sekuat tenaga dan tenaga tersisa saya sama kawan-kawan memberanikan diri untuk ngolong tuh lewat bawah alhamdulillah sampai di aspa saya pun sujud syukur karena dapat jalan bener-bener jalan bukan tersesat lagi dah alhamdulillah dari sana cuma sekitar lima menit kami menuju tempat parkir motor kendaraan kami itu benar-benar pengalaman yang sangat mengerikan di Salak dan sebelumnya ke Salak pun tidak pernah terjadi seperti itu baru seperti ini dan kenapa ya saya bingung bajuri itu ada rumah padahal sebelumnya pas saya naik pun tidak ada rumah di sana di bajuri saya bingung itu dari awal rumahnya rumah seperti kayak gimana gubuk itu mulainya gubuk kayak orang-orang menyimpan kayu itu seperti gimana kayu di sana ada cewek cewek-cewek itu lagi ya baca-baca apa gitu buku dan cowok-cowok lagi sibuk bikin tenda tapi yang saya bingung itu satu cowok hanya dia doang yang menjawab dan yang lain malah sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing ya gak ada yang senyum senyum juga gak ada yang saya bingung itu seperti itu Alhamdulillah saya dapat jalan tuh anak-anak juga seneng dan yang saya bingung kawan-kawan itu bertanya kok lama banget padahal kawan-kawan saya dari pos 2 sampai bawah hanya satu jam kurang ini saya dari pos 1 bajuri sampai ke parkir 3 jam lebih itu yang saya bingungkan berarti gak barengan itu turunnya gak kan posisi sebelum bajuri kita bertemu dan mereka duluan sebelum bajuri dan di pas itu kita di belakang berempat dan terpisah di jalan sebelum bajuri itu sebelum bajuri itu kita terpisah dan gak tau kita lewat bajuri bajuri mana mereka lewat bajuri mana intinya kan kalau kesalah lewat Cidau tuh ngecam di bajuri kan kalau gak di helipad helipad juga jauh kan jadi disana itu bener-bener Alhamdulillahnya sih gak ada yang serupan tapi yang sangat diseramkan itu seperti itu kayak melihat sejenis kuntilanak lah genderwownya lah tuyul-tuyul entah tuyul entah itu emang setan anak kecil tapi yang saya ingat sampai sekarang itu sesosok wanitanya hancurnya tuh wah muka tuh hancur kayak bener-bener mata gak ada hidung gak ada pokoknya bener-bener itu aduh bener gak bisa gak bisa dibayangkan lah sampai sekarang makanya saya sampai merinding itu berdiri semua seperti itu kan bener Alhamdulillah lah kita pasti ditunjukkan jalan untuk pulang yang mereka bilang jangan minum di air eh minum di bawah tuh barangkali untuk menyesatkan kami Alhamdulillah kalau berkata lain kita minum juga di bawah dan dibukakan jalan untuk pulang berarti intinya si Akang itu pulangnya bisa ditugak barengan jadi dua grup dua grup kita dua grup tapi di atas satu jalur masih ya kawan-kawan mungkin itu cerita dari bang Satria ya mungkin ada pesan-pesan buat kawan-kawan pendaki dari Akang supaya tidak terulang kembali kejadian seperti itu pesan saya sih cuma satu eh banyak sih lah banyak lah pesan saya yang penting kekompakan nanti terjaga jangan sampai terpisah dan yang paling tersangat-sangat penting itu untuk yang lagi hate wanita tolong jujur jangan sampai mengorbankan kawan-kawan yang lain karena siapa tahu anda lagi hate kalian lagi hate dan kalian capek jadinya kan bermasalah di trash misalnya kalian jujur kan jadi kawan-kawan itu bisa menghandle tenaga kalian itu seperti apa dan ingat kekompakan nomor satu oke buang sampah jangan sembarangan pencing jangan sembarangan ya oke teman-teman mungkin itu cerita culam hari ini episode pertama mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu dan ambil aja sisi positifnya kalau yang negatif yang serem-seremnya biarlah dia yang merasakan oke terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like komen jangan lupa loncengnya aktifkan notifikasinya oke sampai bertemu di curam selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati